WITARSA mengatakan, usaha televisi kabel yang beroperasi harus dilengkapi dengan dokumen perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak berwenang. Dalam penertiban usaha televisi kabel ini, nantinya pihak kepolisian Resorsi Draft akan bekerjasama dengan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan. WITARSA menegaskan, saat ini pihak Polres sementara melakukan pendataan jumlah usaha televisi kabel yang beroperasi di Kabupaten Sidrap, berapa yang sudah memiliki perizinan dan berapa yang beroperasi secara ilegal alias tanpa izin. WITARSA menambahkan, dalam hal usaha televisi kabel ini tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dia menjelaskan bahwa pengusaha televisi kabel yang memiliki perizinan tentu telah mengeluarkan biaya tidak sedikit dalam pengurusan izin. Berkaitan dengan kita, agar kepolisian ini, tentu salah satunya ada usul pemintaan, kita ada usul perindakan juga. Maka, perikaitan dengan nanti, perizinan masalah televisi kabel ini tentu, ini juga akan kita tertipkan. Karena, ini tentu kalau nanti tidak kita tertipkan, tidak ada pembeda antara yang punya izin dengan yang tidak punya izin, Maka, ini sangat merugikan, sangat merugikan kepada yang memang mempunyai izin, kan gitu. Artinya, kita harus tegakkan, aturannya harus kita tegakkan, Jadi, secara teknis, kita datakan, marah yang punya izin, yang tidak punya izin, Kemudian, nanti, setelah itu tentu ada langkah-langkah di dunia, kekayaan dengan keperinan yang takut, biar kita arahkan untuk harus punya izin. Nah, kalau yang tidak punya izin, tapi kok masih ngeyel, atau yang masih tidak mau apa namanya, Mentaati peraturan, nah itu yang mungkin kita tidak lanjuti. Untuk kita di sini kerjasama dengan instansi atau investasi yang terkait, termasuk KPID ya. Yang mungkin kalau di sini tidak ada, ya misalkan kita akan bermasih dengan provinsi, Bagaimana, prinsipnya adalah kita tertipkan. Jangan sampai merugikan kepada pihak-pihak yang memang sudah bersusah payah untuk mempunyai izin, Tapi ternyata dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai izin. Ini perlu kehadiran kita di sini. Sementara, antara pengusaha televisi kabel yang berizin dan yang tidak berizin, menerima iuran sama dari para pelanggan setiap bulannya. Karena itu, Witarsa berharap agar seluruh pengusaha televisi kabel, khususnya yang belum memiliki legalitas, supaya segera melengkapi perizinannya sebelum penertiban dan penindakan dilakukan pihak berwenang. Tim Liputan MCTV